Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton. Nah di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Bison yaitu Multi-Pension Belt Tern. Nah ini alat clamp ya jadi berbentuk belt atau sabuk jadi lebih fleksibel ketika kita menggunakannya ya jadi di sini kita disediakan belt berukuran 6 meter untuk panjangnya jadi untuk target sekelilingnya 6 meter itu bisa maksimal ya dan kita akan lihat lebih detail untuk barang ini agar membantu kalian yang ingin membeli dan melihat terlebih dahulu untuk kelengkapan fungsi dan juga detail dari barang tersebut ya jadi kita akan lihat langsung aja buka untuk tipenya itu D13-730 ya untuk tipe dari barang sendiri kita buka aja ya jadi ini sudah terpasang belt dan juga empat piece siku sudut ya yang satu paling bawah ini sudah menyatu dengan klaimnya dan yang tiga ini dia fleksibel kita bisa atur posisinya seberapa posisi yang ingin dipaskan ya jadi kita akan sedikit melihat detailnya aja nah oke dari bahan sendiri ini terbuat dari plastik solid ya ini plastiknya tuh keras dan sangat kuat ya jadi untuk menahan mencengkram target itu sudah kuat dan pas ya di sini sudah sudah bersudut 90 derajat jadi untuk mencengkram target seperti yang dicontoh ini ya jadi sedikit aja contoh dari penggunaan seperti ini nah di sini dia ada seperti laci ataupun kayu dan papan seperti seperti ini banyak ya jadi sangat fleksibel untuk digunakan dan kita juga bisa mendapatkan dia ukurannya bisa sampai besar dan juga kecil oke bisa juga untuk yang lain mungkin kalau kita bisa kalian bisa menggunakan dia dicompok dulu untuk mengikat ya tidak harus kotak ya barang yang ingin diikatnya atau diklaimnya kita buka dulu nah ini sabuknya panjang dia ada 6 meter untuk total panjangnya dan untuk bahan sabuknya sendiri sangat kuat ya seperti ini ini untuk tari barang biasanya dan tidak dia cukup kaku tidak terlalu tidak seperti tali biasa ya dan keras kuat tidak berhudul ya kalau misalkan itu untuk caranya sendiri nah ini ada dua pengunci berwarna merah cukup kita kendorkan pengunci yang bagian sini ya Nah kita bisa tarik beletnya dan menyesuaikan posisi target yang ingin kita jepit ya nah kita sekarang aja praktik untuk cara memakainya ini sangat mudah ini kita sebagai contoh aja sini ada yang bagus kita sesuaikan dulu posisinya ya kita fokusikan sudut-sudutnya cukup tarik seperti ini aja dan oke seperti ini sudah sesuai lalu kita tarik buildnya seperti ini sambil kita sesuaikan untuk posisinya ya cukup tarik seperti ini aja dan kita kencangkan yang bagian merah ini ya kita kencangkan nah kalau misalkan dirasa masih kendor kita bisa putarkan alat flash di bagian sini seperti ini arah mengencangkan ya nanti dia sabuknya akan tertarik dan mengencangkan target yang kita kita klaim ya ini dia sudah ini dia sudah menci dan masalah seperti ini ini sangat kuat kita bisa nah jadi kalian misalkan ingin memasang kita kayu yang ingin dilem ya yang dalam tahap pengeleman yang sudut-sudutnya sudah dikasih lem dan cukup kalian kencangan menggunakan ini agar posisinya dia tidak berubah ya posisinya lebih tidak bergeser di saat si lemnya itu belum kering dan ketika sudah kering kalian bisa kita lepas lagi nanti kendorkan kita lepas bagian ini kita tarik seperti itu dan juga mungkin kalian bisa lepas si bagian bagian sabuknya ya atau sisikunya seperti ini untuk mengikat atau misalkan ada tumpukan target yang banyak seperti ini misalkan seperti ini kalian juga bisa ikat seperti tidak mengikat ya jadi tidak harus barang yang berbentuk kotak jadi lebih multifungsi ya jadi 2 atau 3 barang coba aja seperti ini otomatis dia posisinya tidak tersegi ya kita rencanakan seperti ini pencangan satu dan satunya kita pencangan lagi ini untuk mengikat sepertinya nah ini tanpa siku 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 ini ada tiga siku 90 derajatnya jadi hanya dengan menggunakan sabuknya aja itu bisa jadi sangat multifungsi untuk alat klem ini jadi sangat cocok untuk kalian pilih dari segi penggunaan ini sangat banyak ya bukan hanya untuk klem yang bersudut tapi juga untuk yang lebih bervariasi ya seperti ini yang tidak beraturan juga bisa kalian press oke mungkin sekian aja untuk penjelasan dari fungsi dan detail dari barang dari bison ini dan kita rakit lagi aja di sini sudah ada ya seperti ini dia ada seperti dudukannya kalian pasang seperti ini kalau bagaimana kata itu dia 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 Oke mungkin segitu aja untuk detail dan review dari multi-function belt ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli produk dari Wison ini. Sekedar catatannya untuk ini hanya untuk meng-clamp bukan untuk menge-press ya. Jadi tidak untuk mengencangkan terlalu berat ya bukan alat press tapi untuk si target itu agar tidak bergerak atau tidak berubah posisinya. Jadi jangan disamakan dengan alat press seperti press ragum atau yang lainnya. Ini hanya alat mengikat atau meng-clamp. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga untuk kodok yang kalian beli. Jangan sampai salah beli. Oke sekian untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.